banyak banget yang tanya lor kemana sih Mas si Sanchez nggak pernah dipakai terus kabar si Sanchez gimana YZ hitam gimana ada yang bilang gitu juga oke ini adalah motor Sonok yang dari kemarin masih restorasi masih dibenerin tapi belum jadi-jadi kali ini udah ada perubahan tapi mungkin kalian bahkan beda eh bakal bingung karena motor ini tuh beda dari yang yang kalian ketahui sebelumnya pas Dek Mas Fauzi dulu jadi motor ini itu nanti bakalan lukis seperti ah nanti aja lihat sililah yuk oke kita gas bismillah kita lanjut langsung aja kita waduh lah kok mendung oke kita agak gaspol aja langsung ke bengkel dua bengkel ini yang mau tak samperin ini bukankah sana yuker lah ya apa vantala uut sali uut sih yukimis iikipapa ya uurin tingkan jatah namping jatah oeba emo kemana ini kotala kumper mati oh banjir loh, musuh paling banjir gitu loh loh banjir biasanya nggak seperti itu masalahnya ayo salib bak, iya ayo salib bak gitu ya kok mati ya sekarang mea salib 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 wuuhuu mainnya bergabung ikut lor langsung taruh krotik gasmall lagi weh, ngantri ikut gasmall, tapi jangan ngawat oke lor, ini udah sampe kita bergabung, buat ini kami bergabung gimana ini sih pantas weh, bisa wirarin aku keras 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 kalian pasti bingung sih kok beda sama yang kemarin gitu ya ini motorku yang V75 kemarin yang pernah tak pake dan tak review cuman ini pake mesin dari si Sanchez part-partnya juga banyak dari si Sanchez tapi gak banyak banget sih ya seperti shock belakang, mesin, dan part dikit-dikit lah motor ini terlihat lebih jangkun lor karena aku request ground-nya ini ditinggin aja kerangkanya tak kawak buat tempat manifold dan karbu bagian tengah ada besi yang menguatkan kerangka kerangka ini tembus sampe belakang ya biar lebih kuat lor terus yang bikin bingung sekali ini tuh masalah skoknya ini cantolanya skok nanti kayak gimana bikinnya ini belum jadi tapi kok keliatan keren banget lor kayak wiss, keren sumpah ini setangnya pake potongan gini ya kak tau batuin gue lah kalau gak diginiin kurang panjang lor kurang lebar jadi harus ditambahin besi kayak gini shock depan ini lor tak tinggiin gak tau gimana caranya ini mas min kok bisa ditinggikan kayak gini motor ini tak konsep setandar mungkin lor kayaknya baru pertama kali ini ada motor shock kayak gini buat ngetril ya semoga kuat kalau gak kuat ya diganti footstep udah bisa ngangkat lor udah ada pairnya jadi lebih aman kalau buat di batu-batu motor ini pingin ku pokoknya sesetandar mungkin jadi kalau gak ada sayap tuh keliatan gimana gitu tak tambahin sayap biar lebih keliatan klasik dan standar ya makin keren lah menurutku ornamen-ornamen juga sebisa mungkin kata lepas biar lebih keliatan klasik dan standar untuk arm belakang ini pakai orinya Kalex S cuman dipotong dikit biar lebih bebas sama lebar belakang lor ha 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 makasih yuk siap siap tukangnya sepun gak tukangnya sepun oke oke ayo mas sepun ayo mas sepun yuk lancong pulangan jalur ini pakai CRM dikepun bodi HRP ini bodi HRP yang kanu model CRM 450 kalau kane kan udah ada kondor udah ada model kain nah ini kalau yang CRP ini cuman yang bodi HRP ini jadi kalau kalian ini kita bisa langsung pasang bodi CRM 450 ini tadi HRP ini BNP loh ini ini langsung bisa langsung pasang ini langsung bisa kita balang aku ngelakuin ini karena banyak banget yang komen mas gimana kabar si sanchez kabar si cempe dan kabar yang lain-lain itu jadi ini makanya aku mau ke bengkel-bengkel karena itu karena itu makanya ini loh aku kesana kemiri kesana kemiri kesana kemari buat terangin di kalian gimana sih kok di sebenarnya 2 motor ini si sanchez sama si cempe dan si tole oke yang iya si jelika spot oke aku mau menerangin mungkin video ini bakalan pendek si sanchez video sendiri dan si si tole si cempe video sendiri jadi biar enak oke kita mulai dari si Sanchez dulu karena ini dia digosikan ya nah, sekatnya, kemarin kan aku pas beli tuh masih bentuk model peronelan bis gitu ya terus, rencana tak mau tak bergerin gitu tak buka-buka, money, tak pokoknya tak upgrade lah nah, ternyata tak hitung-hitung terlalu banyak loh, dan mungkin nanti bakalan gak maksimal ya, mungkin bakalan jadi motor-motornya cuma gitu gitu aja ya aku pun udah habis-habisan kita lewat dalam aja, karena ini gak ada lampu ini dan gak ada pelatih si Tiat itu ulur, nganggur deh rumah makanya, terus apa enaknya dijadikan satu aja ya mesinnya si Sanchez, bekakasnya si Sanchez yang masih bisa dipakai gak pake lagi dan ternyata oke lah, itu aja karena lebih ngirit loh beberapa part si Sanchez itu udah gak layak pake loh seperti shock depan itu remuk loh, maksudnya udah bener-bener gak bisa dipenerin dan itu pun juga bukan shock trail itu shocknya GL kalau shock trail lu masih ala benih-benih dibenerin gitu ya kalau shocknya GL lu lu lu, itu bukan shock trail lu lu dibenerin pun juga tetep bukan shocknya trail ini makanya ya rugi bener nih, ini kan pake motor lain gitu nah terus, apa lagi yang gak bisa dipakai di Sanchez nah, rangka rangka juga udah gak umuni sih si Sanchez itu karena rangkanya ya masih standart, belum butuh trail masih dalam butuh motor buat ngaret gitu makanya pake yang lain aja lah itu dibuang eh bukan dibuang, diganti aja gitu terus habis itu apalagi ya, kayak state dan lain-lain juga gak bisa dipakai dulu pokoknya yang bisa diambil dari si Sanchez kemarin itu cuma mesin shock belakang sama ya entah itu doang yang lain-lain gak bisa kan yang lain-lain gak bisa loh yang lain-lain itu us ibaratnya yang buang kalaupun ada yang beli ya bisa dibeli tapi kayaknya gak mau lah orang beli model kayak gitu karena udah parah sih nah makanya itu lho kita pikir-pikir ya always kita dengan wajah ya apa dibikin motor lain aja di ganti konsep yang lebih ini di budget dan nantinya juga bakalan motornya konsepnya bakalan lebih keren makanya terus aku mikir sih di rumah ada motor nganggur si Tiet itu apain aja dibikin trail gitu kan dulu pernah sempat kepikinan mau bikin trail VTEC basicnya yang belum ada gitu kalau trail VTEC itu basic kalau trail VTEC basicnya kayak motor laki itu kan udah banyak kayak GL Mega Pro dan lain-lain plus twin itu kan juga sip ada gitu masih laki itu nah sedangkan kalau pakai motor jadulan pakai BMW itu jarang ya ada pun C70 gitu kalau C75 itu kayak sebuah rang gitu mungkin ada pasti ada lah cuman aku belum pernah lihat makanya ini aku bikin konsep yang baru biar lebih fresh gitu ya semoga nanti bisa mantap lah ini lewat kotak aman gak yuk jangan dicontoh loh ini udah bawa pakai motor kayak gini lewat kotak Kampung Inggris aja oke lor ini lewat Kampung Kampung Inggris aja jadi kalau kalian bertanya-tanya Kampung Inggris ke mana di Pak Ray ya ini di Kampung Inggris kita lagi lewat di Kampung Inggris lor kenapa dinamain Kampung Inggris? karena banyak orang belajar kursus Bahasa Inggris disini eee lanjut dari mana tadi oh iya si B75 ya jadi berisiknya nanti bakalan B75 seperti yang video tadi di main cuman ini masih beberapa ada yang kurang pan-panti seperti manifold terus bagian sok belakang itu juga mati sebelumnya terus nanti bakalan kok itu sih lor makanya ini masih perlu banyak dana kenapa sih dari kemarin kok gak selesai-selesai masih si Sanchez ini ya karena masalah dana lor dananya agak 3 ribu lah ini maksudnya masih dibuat kebutuhan yang lain yang lebih penting loh makanya si Sanchez ini belum jadi-jadi dan si Sanchez ini sebenernya pakai uangnya si Sono bukan wangku makanya ya ini tak bantu doang aku gak gak apa juga bukan full wangku ini makanya agak lambat meskipun tak bantu juga aku kan aku juga kan masih bingung masalah benerin si Kepe si Ke Tole dan lain-lain lah banyak keburuan yang lain yang gak sepenuhnya subscriber banyak itu banyak uang juga itu kan gak mesti ya semoga lah nanti uangku sesuai dengan subscribermu yang banyak amin karena kita dapetin uang dari Youtube itu karena viewer bukan karena subscriber oke lanjut eh kok malah co jadi nanti konsep V si si V 75 ini pakai mesin please nanti pakai konsep yang standar jadi aku gak pingin ubah konsep standarnya V 75 ini jadi konsep trail yang bener-bener purni trail kayak kalian lihat nih kayak apa ya C70 itu kan biasanya udah dicopot kayak apa nih tebengi putih terus lebih terus selebor belakang dipotong sop depan diganti gitu nah ini rencana tetep tak pertahanin konsep standarnya cuman lebih di tinggiin aja ya mungkin bakalan gak seenak kayak yang konsep asli trail ya tapi ini bakalan lebih keren bener-bener lebih gini karena di Oppo-Y Oppo motor standar yang V-Tex dibuat trail masuk jalur kan keren banget ya semoga nanti segera bisa up lah ya biar kita kita pakai Sono ya kita pakai juga keren banget semoga ini lebih keren lebih dari ekspetasi karena nanti kalau misalnya bisa jeraja gitu jeraja kita pakai dia ini acara-acara itu pasti bilir ini orang maaf gila itu karena motor aneh ini bil motor standar kayak gini dibuat ke trail kan keren loh yuk makanya ini aku ingin banget segera janti tapi kalau ingin aja wangi aja ya gak jadi-jadi loh karena di Mas main air 23 frame kan juga perlu dana tuh buat beli pad-padnya aja juga perlu dana nah ini band belakang depan belakang juga masih belum ganti masih pakai band standar yang band asfal terus tromol-tromol juga masih pakai standar kalau tromol pakai standar itu pasti kurang nyaman loh kalau tromol harus pakai cakram wadah di suatu saat pasti pengen target di tromol kailtik pakai pakai apa this big tapi nantilah penyusul yang penting ini bisa jadi dulu bisa ngalah dulu itu sudah lebih dari cukup bro tuh nantilah untuk masalah kenyamanan dan lain-lain nanti kita ikut aja ikut keuangan mas pokoknya kalau berdonasi gak apa-apa tapi alah gak usah lah ini kan buat nantilah bukan kepentingan yang udah yang penting banget jadi ya nyatai yang seadanya ada uang-arga yang kita kumpulin kalau gak ada ya nyatai tunggu dulu kumpulin dulu jangan sampai bobby kita kanuloh mempengaruhi keuangan keluarga nanti itu bakalan jadi konflik janganlah jangan sampai kita harus bener-bener bisa membedakan kemana yang peti kemana yang cuma segedar buat senang-senang oke lho oke ini langsung aja untuk gue ke mas lho ya guys lho mungkin cerit kabar tentang si Sanchez dan si Tidet sampai sini dulu aja nanti tunggu kabar selanjutnya ini bakalan atapin dulu lagi perkembangannya maaf lama banget ya lho progresif bikin kalian kecewa maaf banget ya doain saja semoga segera selesai rezeki kubahnya biar segala menuntaskan apa yang kurang-kurang itu biar nanti bisa jadi inspirasi buat kalian berapa sih dana yang dikeluarkan kalau bikin motor kayak gini ya oke ya sampai gitu loh jangan lupa terima kasih dan tetap sejelurannya jogok mojok tukaran wey salam seluruh